Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep opor ayam Tapi ini Resep opor ayamnya Rado Bido Dari yang kemarin Flavis Kasih bikin Nanti akan kita panggang, rasanya jauh lebih enak Gurih, dan juga ada Aromanya yang khas banget Pertama-tama ini yang kita siapkan Aku pakai sayap ayam, Flavis bisa pakai bagian yang lain Ini aku mau rebus sebentar Sebentar aja yang rebusnya gak usah lama-lama Gak usah sampai empuk, jadi ini fungsinya supaya Bau anjurnya itu hilang Karena aku pakenya kan ayam gendut Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung, Flavis gak perlu Step yang ini ya Kemudian kalau sudah direbus kita akan angkat Nah ini kita akan siapkan bumbu halusnya Di sini ada kemiri, bawang merah, bawang putih Kunir, ketumbar Dan juga kita kasih merica Tambahkan lagi air ataupun minyak Setelah juga mau menghaluskannya ya Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan Kita kasih minyak Kalau sudah panas, tumis bumbunya Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi Bumbu aromatik lainnya Di sini aku pakai ada daun salam Kemudian serai, laos Kemudian ini kan kita tumis lagi Sampai nanti aromanya benar-benar harum banget Dan tekstur bumbunya sudah agak kering Kayak gini Kemudian setelah ini kita akan masukkan ayam Setelah tadi kita rebus sebentar Kita aduk-aduk, jangan langsung dibeli santan ya Kita aduk-aduk sebentar Biarin ayamnya Rodok meresap dengan bumbunya Kemudian kita akan siram dengan santannya Ini tidak ada santan encer ataupun santan kental ya Karena ini aku pakai sayap ayam Jadi sebentar banget itu matang Jadi langsung cemplungin aja santannya Kemudian kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa Setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti ayamnya matang Santannya tanek Dan rasanya udah gurih Setelah ini kita akan sisihkan Kita akan pisahkan ayam sama kuahnya ya Nah ini kita akan siapkan panggangan Bisa pakai grill pan Bisa pakai teflon Bisa pakai air fryer Ataupun pakai oven Sasa air lapis di rumah aja Kemudian ini akan kita panggang Nanti kita balik-balik Sampai nanti warnanya kecoklatan Nah ini nanti yang akan bikin aroma masakannya itu jauh lebih harum lagi Kalau aku bilang itu ada bau gosong-gosongnya Itu yang bikin enak banget nanti rasanya Nah seperti ini aja plafis Ini sudah selesai kita panggang Sekarang kita akan toto di meja Ini kita akan siram lagi dengan kuah santannya Nah lau ini cocok banget Nanti untuk sajian lebaran Terus kita maem pakai ketupat, lontong Ataupun pakai nasi putih, nasi merah Itu juga nanti rasanya akan enak banget Terus kalau barang kan sukanya heboh tuh Banyak lau-lau Misalnya nanti kita bikin sambal goreng kreceh Sambal goreng ati ampela Terus ada juga yang suka bikin sayur godokan labusiem Ataupun pepaya Ataupun opor telur Itu juga enak banget Wih pokoknya komplit deh Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video plafikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Jangan belum subscribe Jangan lupa subscribe ya